Halo, kami dari Nafikula. Saya Robi, saya vokal dan gitar. Saya Made, pada bass. Saya Dangki, gitar. Saya gembul di drum. Nafikula saat ini sedang sibuk mempromosikan album baru. Kita baru saja merilis album ke-8, Tatap Muka. Ya, album baru kita, album Tatap Muka ini adalah album akustik. Isi 8 lagu, semuanya direkam secara live. Dalam format DVD. Dan uniknya ini formatnya DVD, video. Jadi teman-teman bisa menyaksikan pertunjukan langsung proses pengerjaan album ini. Kalau prosesnya sendiri, rekamannya itu cuma sehari. Tapi sebelumnya ada geladi bersih untuk video. Jadi kita rekamannya di Museum Topeng Setia Dharma di Ubud, Bali. Prepare untuk pengerjaan step by step. Itu kita memang kumpul di teman-teman dulu. Rekaman paling enggak membuat sketsa sekitar seminggu. Di sini juga kan kita melibatkan additional musician juga. Yang bermain. Ada 6 additional. 6 tambahan, jadi total 6 10 orang. Jadi ada prepare khusus juga sebelum kita masuk ke proses teknikalnya itu. Kesusahannya lebih di sifat teknis sih. Iya, lebih di teknis. Lebih di teknis. Karena di sini album live, recording, dan direkam live DVD kan. Dan tidak direkam di studio juga kan. Jadi bagaimana kita prepare. Hunting tempat dulu yang mempunyai akustik enak. Tapi secara visual juga enak dilihat di video. Habis itu teknik micing. Karena kita 10 personil di luar band. Itu main berbagai-banyak macam instrumen. Ada perkusi, ada cello, ada grand piano. Teknik pengerjaan video jelas kan. Jadi lumayan PR itu. Cuma di sini karena kita udah terbiasa bekerja dengan tim ini. Yang video, rekaman, beberapa personil juga udah biasa kita bekerja bareng. Jadi lebih gimana ya. Kemistrinya dapet lah. Ini Madi jelasin deh isinya. Semua lagu. Ada macam-macam spiritnya kan. Ada lingkungan. Dekteris. Terus mother in child ini. Tidak langsung ke lingkungan tapi dia punya dampak lingkungan. Ini kampanye ASI sebenarnya. Cukup aja kita mendukung bahwa makanan yang terbaik bagi bayi itu ASI. Tak pernah berubah lebih ke spiritual. Merdeka ini lebih ke spirit. Karena kita kan spiritnya kan peace, love, and freedom. Jadi merdeka ini artinya ya merdeka anak muda lah. Merdeka yang bertanggung jawab. Bekas duka ini lebih ke isu HA ASI. Ini album sebelumnya kita ngeluarin reviews to forget. Intinya kita memaafkan tapi kita tidak melupakan. Habis itu ada suara hati lebih ke lagu galau versi kita. Habis itu song in that God ini tentang cinta itu harus dikasih. Kalau kamu memang benar cinta, kamu harus memberi. Kalau kita lihat sih tema yang paling gampang kita lihat kan adalah tema sehari-hari. Kalau kita lihat Indonesia, negara kita sih tidak perlu menjadi jenius tahu seribu satu problema di sini. Ini kan banyak sekali masalah-masalah yang arjen dihadapi oleh bangsa kita kan. Kayak kerusakan lingkungan, deforestasi, krisis air, tawar. Terus masalah kualitas pelidikan, masalah korupsi. Ini kan masalah yang sangat di depan mata gitu loh. Jadi ini bukan topik yang luar angkasa gitu. Kita kalau dibilang bahwa influence-nya adalah sehari-hari. Kalau kita terbuka mata, kita akan melihat masalah itu. Dan di sini kita juga bukan cuma memamparkan masalah saja. Tapi bagaimana ingin ikut terlibat dalam sebuah perubahan. Tapi kan kita masih punya harapan. Bahwa harapan kita itu adalah apabila terjadi kolaborasi. Setiap orang berkontribusi membuat hal yang terbaik di bidang yang mereka bisa. Nah kita sebagai musisi, apa keterlibatan kita? Dengan cara yang kita bisa, ini lewat lagu, lewat video. Kita ingin menjadi bagian dari pergerakan ke arah yang lebih baik ini. Untuk Indonesia yang lebih baik. Ini ada dua orang lagi bertatapan. Kan tata muka kan? Ya ini ada simbol siang, malam. Eh sorry. Malam, siang. Dan ini sebenarnya akar ini yang ada di jubah ini, ini bentuk. Kalau otak manusia diinjeksi dengan cairan sesuatu, bentuknya kayak gini. Ini kayak bentuk otak kita. Saraf di otak kita. Terus ini spiral di tangannya ini, malu ini. Ini adalah DNA manusia. Terus ada ini orbit-orbit kecil-kecil. Ini sebenarnya orbit sebenarnya dari sistem tata surya kita. Ribet kan? Nah jadi sebenarnya ini intinya adalah bahwa makhluk hidup, kita ini adalah mikrokosmik dan alam semesta ini makrokosmik. Jadi sistem yang bekerja pada tubuh kita sebagai mikrokosmik itu sama seperti sistem yang bekerja di bumi atau semesta gitu loh. Jadi kita punya satu kesadaran gitu loh. Jadi apa yang kita ingin berikan pada tubuh kita itu juga yang kita berikan pada semesta gitu juga. Jadinya itu bekerja gitu. Terus tata muka ini juga punya pesan bahwa di era sekarang media sosial, semua orang dalam satu keluarga pun ngumpul makan malam, semuanya sibuk di handphone gitu. Jadi tidak apa-apa, kita tidak menentang itu karena kemajuan teknologi. Tapi kita ingin menyeimbangkan bahwa bertatap muka atau berinteraksi secara langsung itu masih sehat gitu loh. Mengembalikan itu, interaksi langsung itu. Kalau harapan saya sih pribadi ya, tidak lepas dari esensi bertatap muka itu harapannya pendengar juga bisa yang mendengarkan dan melihat apa yang kita kerjakan di proses album ini bisa mengambil hikmahnya aja bahwa ya seperti yang tadi dibilang sama Robby, kita sebagai manusia harus tidak melupakan esensi untuk saling bersosial dan berinteraksi secara langsung gitu. Kalau saya, karena kan enggak gampang nih membuat sesuatu sebagai musisi di zaman sekarang, tapi bagi kita adalah saat bisa mengeluarkan sebuah karya kita bisa menunjukkan aktualisasi diri gitu. Nah bagi saya, kalau album ini adalah bentuk sebuah aktualisasi diri, berarti semua orang bisa melihat apa yang kita kerjakan bertahun-tahun yang sampai akhirnya bisa seperti ini. Dan yang paling sederhana aja, semoga album ini juga bisa menginspirasi banyak orang. Terus kita tetap bisa bikin lagu yang bagus diri yang sekarang. Dan pesan-pesan yang disampaikan dalam album ini bisa lebih luas, lebih berarti, dan lebih merdeka. Lebih merdeka, iya. Kalau saya sih, pesan dari setiap lagu yang ada di lagu ini bisa lebih diterima di masyarakat. Nah, kita nih untuk pemirsa nih mau ngadain kuis. Di album Tatap Muka ini, ini ada dua single yang kita sudah rilis di Youtube, yang sudah kita pilih. Ada dua single. Apa judul salah satu single, yang ini single yang pertama di album ini, yang nanti kita akan bawakan secara live. Gampang kan? Google. Dan nonton terus. Dan kalau kalian bisa menjawab dengan benar, itu dapat hadiah CD ini yang kita tanda tangani langsung di sini. Jadi, kalau kalian ingin dapetin album yang kita sudah tanda tangani ini, kalian bisa cek our performance now.